Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual terupdate dan terpercaya kali ini yang akan kita bahas yang akan kita ulas berita tentang sulhki filihasan sulhhas atau sulhki filihasan ini adalah ketahumum dari partai amat nasional ketahumum PAN yaitu salah satu partai yang pernah didirikan oleh Pak Amin Rais tetapi dalam perkembangannya Pak Amin Rais ini keluar dari PAN karena berseberangan dengan sulhki filihasan dan bahkan di kongres terakhir kemarin Pak Amin Rais tidak diundang di acara kongres inilah beberapa sebab yang mengakibatkan Pak Amin Rais keluar dari PAN nah teman-teman pertemuan antara sulhhas dan gibran ini menuai titik temu bahwa akhirnya sulhhas menjatuhkan pilihan untuk mendukung gibran di Belkada Solo dan bahkan sulhhas ini mau menjadi mentor untuk suksesnya gibran di Belkada Solo mentor itu artinya orang yang mau membimbing orang yang mau membina mengasuh memberikan nasihat saran masukan strategi politik agar gibran menang di Belkada Solo itu mentor jadi mentor itu adalah orang yang sudah pengalaman orang yang sudah berhasil di bidangnya kemudian memberikan arahan kepada orang yang akan maju ingin meraih satu cita-citanya itu namanya mentor dan sulhhas mau menjadi mentor gibran raga buming raga nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari tribun news teman-teman bertemu gibran sulhkiflihasan mengatakan saya akan menjadi mentor politiknya wow ini teman-teman kita lihat sulhkiflihasan jadi ini kita tidak mengira akhirnya pan ini berlabuh ke Jokowi karena mendukung Jokowi tentu akan mendukung putranya yang maju menjadi calon wali kota Solo demikian juga dengan Partai Gerindra teman-teman ketika Pak Prabowo menjadi Menhan Menhan maka otomatis menteri-menteri yang dibawah Presiden Jokowi akan selalu hormat akan selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga termasuk keluarganya apalagi ini anaknya anaknya dari Jokowi maju di Pilkada Solo otomatis Pak Prabowo dengan kedekatan dengan Presiden Jokowi tentu akan mendukung gibran ini dilema teman-teman karena satu sisi pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 kemarin itu menginginkan Pak Prabowo itu menjadi oposisi di pemerintahan ini tetapi nyatanya Pak Prabowo ini masuk di pemerintahan Jokowi sehingga Gerindra ini menjadi koalisi BDIP menjadi koalisi Pak Jokowi dan akibatnya teman-teman ketika anaknya Pak Jokowi maju di Pilkada Solo tentu Pak Prabowo mendukung gibran untuk maju demikian juga dengan Sulukifli Hasan teman-teman Sulukifli Hasan ini berkoalisi dengan pemerintah juga mendukung Gibran untuk menjadi belawakot di Solo kita baca teman-teman beritanya Putra Sulong Presiden Jokowi yang juga calon wali kota Solo dari PDIP Gibran Raka Pemingraka bertemu dengan Ketamum Partai Amat Nasional Sulky Sulukifli Hasan mengunggah foto pada temuan tersebut di akun twitternya at Sulhas mengenakan kemeja putih Sulukifli terlihat menempelkan kepalan tangannya dengan Gibran jadi begini teman-teman kepalan tangannya jadi kepalan tangan beradu dengan kepalan tangan itu artinya teman-teman Sulukifli Hasan ini mendukung Gibran di belawakot Solo ini sudah sepakat bulat dengan kepalan tangan antara Sulukifli dan Gibran dalam keterangan foto tersebut mantan Ketua MPR itu mengungkapkan ia menyemangati dan mendoakan Gibran untuk menjadi wali kota Solo Bang Sul seapan akrabnya mengaku akan menjadi mentor politik bagi Gibran jadi ini bahwa Sulukifli Hasan memang sudah menjatuhkan pilihan kepada Gibran untuk maju di belawakot Solo dan bahkan Sulukifli Hasan ingin menjadi atau mau menjadi mentornya untuk Gibran hari ini saya menerima kunjungan silaturahmi Gibran Raka Buming at Sili Pari di kediaman saya kita tahu ia sedang berjuang di Solo untuk menjadi wali kota saya menyemangati dan mendoakannya saya katakan kepadanya bahwa saya akan menjadi mentor politiknya tulis Zulhas ini luar biasa teman-teman akhirnya PAN ini bergabung dengan Jokowi dengan pemerintahan Jokowi juga mendukung Gibran menjadi calon wali kota Suruk sebenarnya ini menjadi dilema teman-teman menurut saya karena satu sisi pendukung PAN ini menginginkan PAN itu beroposisi tidak di dalam satu pemerintah atau tidak bagian dari pemerintah ini menginginkan seperti itu tetapi satu sisi pengurus PAN ini malah mendukung Presiden Jokowi mendukung Gibran mendukung Gibran berarti mendukung Pak Jokowi ini dilema karena kalau seperti ini yang terjadi saya pikir untuk pemilu di 2024 maka PAN akan menjadi partai yang kecil pendukungnya akan meninggalkan PAN dan bergabung dengan partai yang akan didirikan Pak Amin Rais karena Pak Amin Rais sudah mengatakan pilihan-pilihan itu diantaranya adalah mendirikan partai baru partai di bawah Pak Amin Rais karena sebagaimana kita tahu teman-teman Pak Amin Rais adalah seorang politisi yang cukup vokal di beberapa resim pada pemerintahan Suharto Pak Amin Rais pernah melakukan reformasi demonstrasi bersama mahasiswa untuk menurunkan Pak Harto karena terlalu lama Pak Harto menjadi pemimpin di Indonesia terlalu lama menjadi presiden maka perlu ada suksesi kemimpinan generasi baru dan Pak Amin Rais salah satu motor penggerak aksi demo mahasiswa yang minta untuk Pak Harto lengser untuk berhenti dari presiden karena sudah terlalu lama nah kemudian berganti pemerintahan Habibi Kusdur kemudian SBY ini Pak Amin Rais tetap vokal menyuarakan aspirasi masyarakat apalagi di pemerintahan Jokowi Pak Amin Rais vokal nah dengan vokalnya Pak Amin Rais ternyata tidak diamini oleh ketahuan PAN jadi Pak Amin Rais menginginkan PAN ini adalah beroposisi bukan bagian dari pemerintahan tapi sementara Sulkifiasan ini mendukung presiden Jokowi ini bertolak belakang dengan perjuangan Pak Amin Rais karena negara ini harus ada orang yang kritis negara ini diperlukan orang-orang yang menyampaikan aspirasi masyarakat ini diperlukan tidak semuanya harus berkoalisi itu teman-teman perjuangan Pak Amin Rais semoga beliau juga diberi kesehatan dan bisa menerikan partai baru partai yang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat Indonesia kemudian teman-teman kita baca lagi diketahui Partai Amanan Nasional secara resmi mendukung Gibran Raka Puming Raka dan pasangannya Teguh Prakusa di Pilkara Solo 2020 hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PAN Edy Suparno yes sudah resmi dukung Gibran Raka Puming di Pilkara Solo kata Edy saat dihubungi pada 12 Agustus 2020 jadi ini sudah sepakat pulat bahwa PAN ini mendukung Gibran teman-teman jadi ini akan menjadi dilema di tahun 2024 PAN kemungkinan akan banyak ditinggalkan masa karena masyarakat yang mendukung PAN ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Suluh Kevilasan berkoalisi jadi memang perlu ada orang yang beroposisi partai oposisi itu perlu jadi tidak semuanya harus berkoalisi kepada pemerintah lalu apa tanggapan dari Pak Amin Rais teman-teman terkait Sulhaz yang mendukung Gibran Raka Puming Raka ini ada satu artikel yang cukup menarik dari cpnn.com sindiran keras Amin Rais lihat Sulki Flihazan jadi mentor Gibran Bin Jokowi ini cukup menarik teman-teman lihat gambarnya Gibran dan Sulhaz ini saling mengapalkan tangan beradu tangan artinya keduanya sudah berkoalisi teman-teman jadi Sulhaz mendukung Gibran jadi saya juga tidak menyangka kalau arah politik Sulhaz ini mendukung Gibran nah teman-teman kita baca beritanya politikus senior Amin Rais bereaksi terhadap ketahumum PAN Sulhaz yang mengaku siap menjadi mentor politik Gibran Raka Puming Raka Putra Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi Gibran yang akan berlaga dalam pemilihan wali kota Solo menyambangi kediaman Sulhaz untuk bersilaturahmi pada Rabu 12 Agustus 2020 Amin Rais mengkritisi Sul Kifli yang juga pesannya itu melalui akun Twitternya jadi Pak Amin Rais mengkritisi pernyataan yang disampaikan oleh Sulhaz Partai yang pernah didirikan untuk melawan oligarki politik kini menjadi mentor oligarki politik tulis Pak Amin Rais melalui akun Amin Rais guna merespon tweet Sulh Kifli yang mengunggah foto saat bersama Gibran itu teman-teman pernyataan keras dari Pak Amin Rais mengenai Sulhaz yang mendukung Gibran dan bahkan menjadi mentor Pak Amin mengatakan dulu partai ini artinya PAN didirikan untuk melawan oligarki politik dan sekarang menjadi mentor oligarki politik ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan Pak Amin Rais sekarang ini lalu apa alasan Sulhaz mendukung Gibran teman-teman Gibran yang berbahasangan dengan teguh prakosa ini menurut Sulh Gifri Hasan teman-teman kenapa Gibran salah satu contoh pemimpin muda yang ingin berbuat untuk masyarakat tempat kelahirannya sebagai individu ya sudah selesai kata Sulhaz prestasinya kita tahu ada milik perusahaan sudah bisa mengurus organisasi pengusaha sukses pengalaman walaupun muda pengalamannya banyak saya akan mengikuti imbuhnya Sulhaz juga menyampaikan kesediaannya untuk menjadi mentor bagi Gibran dalam politik kita tahu Gibran sedang berjuang di Solo menjadi wali kota saya siap mendukung menyamangati dan insya Allah siap menjadi mentor politiknya itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh Sulhaz bahwa Gibran ini sudah selesai dengan urusan pribadinya Gibran adalah pengusaha yang sukses punya perusahaan sudah bisa memenit organisasi orang muda yang punya harapan yang lebih baik itu alasan yang disampaikan oleh Sulhaz intinya bahwa Sulhaz mendukung Gibran tetapi lagi-lagi teman-teman banyak juga masyarakat yang tidak sepakat apa yang dilakukan oleh Sulhaz Sulhifli Hasan salah satu contohnya adalah Gusnur teman-teman Gusnur ini menyoroti cukup tajam juga terkait Sulhaz yang mendukung Gibran dan bahkan menjadi mentornya kita lihat teman-teman tulisan di akun Youtube-nya dari Gusnur teman-teman ini di postingan Gusnur lihat teman-teman muncet channel negara sebesar dan sekaya ini hanya dipenuhi manusia-manusia kasus dan cepong-cepong menjijikan kita lihat teman-teman ada sebuah gambar Sulhifli Hasan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi oleh fungsi hutan riau kemudian di bisnis.com ada tulisan ketua umum pan Sulhifli Hasan siap jadi mentor politik Gibran sehari setelah diperiksa KPK ketumpan langsung dukung Gibran ini adalah catatan dari munciat channel ada lagi teman-teman dari munciat channel ini yang juga cukup tajam kemudian postingan berikutnya dari Gusnur teman-teman seumur hidup satu kali saya ketemu orang yang dalam foto ini katanya dulu pernah jadi ketua MPR sekali saya ketemu di Surabaya itu pun gak sengaja karena sama-sama diundang dalam satu acara saya pun sempat foto bersama dan sungguh pertemuan serta foto bersama itu sangat sesali seumur hidup saya lagi saya kecelik makanya jangan pernah berharap dan bangga dan percaya kepada politikus kemudian ini lihat fotonya teman-teman partai yang pernah didirikan untuk melawan oligarki politik kini menjadi mentor oligarki politik apakah PAN tengah menyakiti basis ideologis pemilihnya biar rakyat yang menilai nah itu teman-teman pernyataan dari Pak Amin Rais mengenai sikap arah politik dari partai apa nasional dan kemungkinan besar teman-teman ketika Pak Amin Rais nanti mendirikan partai baru saya pikir para pendukung PAN ini akan berbondong akan hijrah ke partai yang didirikan Pak Amin Rais karena begini teman-teman masyarakat yang punya suara punya suara ini tentu akan menyalurkan suaranya kepada orang yang bisa mewakilinya seperti contoh saya saya punya suara saya punya keluarga tentu keluarga saya saya akan arahkan kepada orang yang bisa membawa asbarasi saya jadi bukan saya menitipkan suara kepada orang yang berseberangan dengan saya itu kan tidak mungkin jadi orang-orang yang dulu mendukung partai Gerindra karena semangatnya untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden dan setelah itu meminta Pak Prabowo untuk oposisi tapi akhirnya Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Jokowi tentu mereka-mereka itu akan kecewa dan tentunya tidak akan memilih partai Gerindra untuk 2024 bagi yang kecewa tetapi bagi yang tidak kecewa dengan sikap Pak Prabowo tentu juga akan tetap memilih partai Gerindra demikian juga dengan partai Amnasional ketika Sulhas ini bergabung dengan pemerintah dengan partai pendukung Jokowi sementara basis masanya pemilih masanya ini tidak menginginkan pendukung atau bergabung dengan pemerintah Jokowi tentu akan kecewa dan kekecewaan itu tentu tidak akan memilih partai amat nasional untuk di 2024 akan mengalihkan suaranya ke lain mungkin ke Pak Amin Rais atau ke partai yang punya visi yang sama jadi 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 itu teman-teman seorang pengurus partai politik harus bisa membaca basis masanya basis masa saya itu sebenarnya mau kemana itu yang seharusnya dibaca oleh pengurus bukan pengurus berjalan sendiri menentukan kebijakan sendiri tidak mengindahkan suara bawahnya ini berakibat fatal untuk pemilih yang ada banyak partai-partai yang tidak bisa berkembang karena itu mengecewakan masanya mengecewakan pemilihnya jadi pemilihnya maunya seperti ini tetapi pengurusnya seperti itu jadi bertolak belakang yang akhirnya ini akan menarik dukungan demikian juga dengan Sulhas yang ini berseberangan dengan Pak Amin Rais sementara Pak Amin Rais ini beroposisi dan Sulhas ini berkoalisi ini kan bertolak belakang akibatnya maka yang terjadi adalah mengalihkan dukungan dari partai PAN menuju ke partai yang lain itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait Sulky Fli Hasan yang mendukung Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Belawakot Solo dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu kepada yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati